Oke, selamat datang teman-teman peserta mikro kredensial politik negeri Batam untuk kursi Basic Financial Accounting I. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari terkait dengan konsep dan ruang lingkup akutansi itu sendiri. Nah, sekarang di sini kita akan membahas terkait dengan persamaan dasar akutansi. Oke, semoga teman-teman bisa mengikuti dan menyimak penjelasan saya di sesi materi ini. Oke, dari slide ini kita bisa melihat bahwa kemarin seorang akuntan sebelum bisa menyusun laporan keuangan, maka dia harus terlebih dahulu untuk menganalisis transaksi yang terjadi di perusahaan, di mana transaksi tersebut dianalisis berdasarkan bukti transaksi, berdasarkan bukti transaksi yang ada. Nah, maka di sini teman-teman akan melihat ada persamaan akutansi, jadi analisis transaksi di akutansi itu harus didasarkan oleh persamaan akutansi, di mana di sini teman-teman melihat ada aset ditambah biaya, ditambah pendistribusian ekuitas, sama dengan utang plus ekuitas plus pendapatan. Jadi ini disebut dengan persamaan dasar akutansi. Di sisi sebelah kiri, yaitu teman-teman melihat ada aset, biaya, pendistribusian ekuitas, ini merupakan elemen-elemen akutansi yang mencerminkan penggunaan dana, yang mencerminkan jenis-jenis penggunaan dana. Sedangkan, jadi kalau aset, kita punya aset itu merupakan elemen yang mencerminkan jenis penggunaan dana. Biaya juga, pendistribusian ekuitas juga mencerminkan jenis penggunaan dana. Sedangkan di sisi sebelah kanan, ada hutang, ekuitas, dan pendapatan, merupakan elemen-elemen yang mencerminkan sumber pemerolehan dana. Jadi, perusahaan itu memperoleh dana, itu bisa jadi bersumber dari hutang, atau dari ekuitas, atau bisa juga disebut dengan modal, atau berasal dari pendapatan perusahaan. Nah, dari transaksi yang terjadi di perusahaan, itu akan menyebabkan adanya perubahan minimum di satu elemen persamaan akutansi tersebut. Misalnya, perusahaan melakukan pembelian bahan habis pakai secara tunai. Jadi, kalau beli itu kan pasti ada kas yang keluar. Kalau tadi secara tunai kan berarti kasnya langsung keluar dari perusahaan. Maka di sini akan mempengaruhi salah satu elemen di persamaan akutansi ini. Nah, nanti kita akan belajar menganalisis elemen yang mana ketika satu transaksi terjadi di perusahaan. Maka penting kita untuk mengetahui masing-masing dari elemen yang ada di persamaan akutansi berikut. Nah, berikut adalah merupakan elemen-elemen akutansi yang dimiliki oleh perusahaan. Ada aset, elemen aset, elemen biaya, elemen pendistribusian ekuitas, elemen utang atau hutang, elemen ekuitas, dan elemen pendapatan. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk masing-masing elemen. Yang pertama adalah elemen aset. Elemen aset ini merupakan bagian dari jenis penggunaan dana yang digunakan untuk memperoleh berbagai jenis sumber daya. Jadi, termasuk di dalam aset itu adalah harta atau aktifa yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, kalau perusahaan punya kas, punya gedung, punya kendaraan, punya mobil, punya mesin produksi, printer, komputer, itu adalah asetnya perusahaan. Kemudian, berikutnya adalah elemen biaya. Elemen biaya itu merupakan bagian dari atau salah satu dari jenis penggunaan dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan rutin. Artinya, kegiatan bisnisnya perusahaan, maka akan ada biaya yang dikeluarkan. Maka masuk ke dalam elemen biaya. Baik kegiatan yang sifatnya rutin maupun yang non-rutin. Contohnya apa? Misalkan, untuk bisa mengoperasikan bisnis perusahaan, kan pasti perusahaan itu membutuhkan karyawan. Karyawan diminta untuk bekerja di perusahaan. Sehingga, ketika karyawan itu bekerja, maka perusahaan harus bayar gaji. Nah, maka pembayaran gaji karyawan ini merupakan biaya bagi perusahaan. Merupakan biaya bagi perusahaan. Kemudian, yang ketiga adalah elemen pendistribusian ekuitas. Di mana elemen ini merupakan bentuk dari penyerahan aset baik kas, jasa atau produk, atau yang lainnya ke pemilik. Jadi, misalkan di sini adalah termasuk di dalamnya pengambilan pribadi oleh pemilik, atau biasa disebut dengan privel. Jadi, privel itu contohnya misalkan si pemilik perusahaan, ya direktur, dia menggunakan uang perusahaan untuk kebutuhan pribadinya. Misal untuk jalan-jalan keluarga, gitu ya. Misalkan, maka itu disebut dengan privel. Atau misalnya yang termasuk dalam pendistribusian ekuitas ini, selain privel, adalah dividen. Dividen ini merupakan pembagian bagi hasil oleh perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, kalau ada investor yang invest atau menanamkan modal ke perusahaan, maka di akhir tahun biasanya perusahaan akan membagikan bagi hasil, akan bagi hasil atas labai yang didapatkan oleh perusahaan. Maka, bagi hasilnya itu kepada pemegang saham itu disebut dengan dividen. Itu masuk ke dalam kelompok pendistribusian ekuitas, elemen pendistribusian ekuitas. Berikutnya adalah elemen utang. Elemen utang itu merupakan bagian dari sumber pemerolehan dana. Kenapa? Karena bisa jadi salah satu cara perusahaan itu untuk mendapatkan dana itu dengan cara berhutang. Misalnya pinjem uang ke bank. Nah, ya tadi, hutang ini sifatnya adalah sesuatu yang wajib untuk dilunasi oleh perusahaan. Sehingga hutang ini juga bisa disebut dengan kewajiban atau kita sering menyebut dalam akutansi adalah sebagai liabilitis. Jadi, hutang itu merupakan satu kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan. Kemudian yang kelima adalah elemen ekuitas. Dia juga merupakan sumber pemerolehan dana yang berasal dari pemilik atau laba kegiatan bisnis ataupun sumber lain selain hutang dan kewajiban. Ya, contohnya misalkan ada modal, ya ada laba ditahan, gitu ya. Kemudian pendapatan, ya elemen yang berikutnya adalah pendapatan. Jadi, pendapatan ini juga merupakan sumber dari pemerolehan dana, ya oleh perusahaan, ya. Yang merupakan atau berasal dari aktivitas bisnisnya perusahaan, gitu. Jadi, kalau misalkan baik yang sifatnya rutin maupun yang non-rutin. Jadi, misalkan sektornya adalah perusahaan jasa, maka sumber pendapatannya adalah berdasarkan dari pendapatan jasa, gitu ya. Kalau dia bergeraknya di bidang dagang, ya, atau perusahaan dagang sektornya, maka sumber pendapatannya berdasarkan dari pendapatan penjualan, gitu. Ya, jadi salah satunya itu. Itu yang masuk ke dalam kegiatan rutin, ya, artinya yang menjadi kegiatan sehari-hari bisnisnya perusahaan. Kalau yang dari non-rutin seperti apa? Ya, misalkan perusahaan itu ada perusahaan jasa, gitu ya, kegiatan rutinnya adalah memberikan pelayanan atau jasa kepada klien. Nah, salah satu pendapatan non-rutinnya adalah misalkan perusahaan ini punya aset, ya, kemudian asetnya dijual di atas harga belinya, gitu. Ya, sehingga dia mendapatkan untung, perusahaan mendapatkan untung. Maka keuntungan ini juga merupakan pendapatan perusahaan, tapi sifatnya non-rutin, gitu ya. Oke, nah di sini sekarang kita mencoba untuk melakukan analisis transaksi, ya, karena tadi akuntan sebelum menyusun laporan keuangan harus bisa menganalisis sebuah transaksi. Ya, apakah nantinya transaksi ini berpengaruh pada elemen tertentu, gitu ya, kemudian perlakuannya seperti apa, gitu. Nah, jadi kita akan mencoba menganalisis transaksi yang terjadi di perusahaan, ya, berbasis dari elemen tadi. Ya, kira-kira elemen mana yang berubah, gitu ya, atau yang terpengaruh. Oke, untuk transaksi pertama, ya, kita melihat di sini ada Tuan Fajar, gitu ya, menyerahkan uang sebesar 10 juta sebagai setoran modal ke perusahaan Ariatur, gitu. Maka, di sini yang ditemukan adalah kira-kira entitas apa saja yang terlibat, ya, kemudian elemen persamaan akuntansi mana saja yang berubah, ya, dari tadi ya, persamaan akuntansi yang panjang tadi. Kemudian, dan bagaimana sifat perubahannya untuk masing-masing elemen tersebut, ya, apakah berubahnya itu bertambah atau berubahnya itu berkurang, gitu ya. Nah, kita lihat untuk pertanyaan pertama, ya, kalau misalkan, ya, ada setoran modal, ya, Tuan Fajar menyerahkan uang sebesar 10 juta ke perusahaan. Maka, entitas yang terlibat adalah, ya, perusahaan dan pemilik modal itu, ya, karena tadi pemilik modal menyerahkan uang, ya, secara tunai, ya, sebagai modal ke perusahaan, gitu. Kemudian, elemen apa saja yang berubah, ya, jadi kalau kita lihat dari transaksi ini, ternyata elemen yang berubah adalah elemen aset dan elemen modal, ya, karena, kenapa aset? Karena berupa uang tunai, ya, jadi pasti di situ kas perusahaan akan bertambah, gitu ya. Ya, kas itu merupakan bagian dari asetnya perusahaan, gitu, ya, sehingga asetnya akan bertambah sebesar 10 juta dan modalnya, karena tadi ada setoran modal, ya, maka modalnya juga bertambah sebesar 10 juta. Ya, ya, maka kalau dari persamaan akutansi, ya, kita lihat tabel di bawah, asetnya akan bertambah 10 juta, ya, kemudian modal tadi merupakan bagian dari ekuitas, ya, maka dia akan bertambah sebesar 10 juta. Oke, untuk transaksi berikutnya, kita bisa melihat, ya, terjadi, ya, transaksi di mana perusahaan itu pada tanggal 14 Januari melakukan aktivitas pembelian, ya, berupa peralatan kantor, besarnya, ya, atau nilainya adalah 4 juta secara kredit, ya, jadi melakukan pembelian peralatan kantor secara kredit di toko ASC. Ya, jadi dia belinya dari supplier ASC. Nah, maka kalau ditanya entitas apa saja yang terlibat, berarti jawabannya, ya, perusahaan, ya, dan rekanannya, ya, artinya entah itu supplier, gitu, ya, pihak, ya, pihak yang bertransaksi dengan perusahaan, gitu, ya, kemudian elemen akutansi mana saja yang berubah? Ya, ya, dari sini kita melihat jika perusahaan itu melakukan pembelian peralatan kantor, ya, maka otomatis peralatan kantor di perusahaan akan bertambah. Nah, peralatan kantor itu merupakan bagian dari asetnya perusahaan, ya, sehingga asetnya perusahaan bertambah sebesar 4 juta, ya, senilai pembeliannya. Nah, kemudian karena perusahaan itu melakukan pembeliannya secara kredit, ya, nyicil, gitu ya, maka di situ muncul hutang, ya, hutang perusahaan akan bertambah, ya, di satu sisi asetnya nambah, tapi hutangnya juga nambah karena belinya kredit. Maka, teman-teman lihat di persamaan akutansi di tabelnya, ya, asetnya bertambah 4 juta, hutangnya juga bertambah 4 juta, ya, balance sama seimbang di sisi sebelah kiri dan kanan. Oke, nah, berikutnya tadi untuk analisis transaksi berbasis elemennya saya hanya ambil 2 sampel aja, ya, kalau di modul teman-teman bisa melihat banyak contoh, sehingga nanti teman-teman bisa belajar untuk mencoba mengaplikasikan bagaimana cara menganalisis sebuah transaksi berbasis elemen, ya. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas terkait dengan akun, ya, jadi perusahaan itu, ya, ketika nanti akan melakukan pencatatan atau menjurnal, gitu ya, akuntan itu akan memulai untuk menjurnal sebuah transaksi, maka perusahaan itu akan, sorry, akuntan itu akan menggunakan akun, ya, bukan elemen, ya, kalau tadi kita belajar di persamaan akutansi kita kenal ada elemen. elemen, elemen akutansi, gitu ya, ada aset, ada biaya, ada hutang, dan sebagainya. Nah, di sini ketika menjurnal, justru akuntan ini jurnalnya bukan pakai elemen, tapi jurnalnya pakai akun. Nah, apa itu akun, gitu ya, di sini teman-teman bisa lihat, akun merupakan penamaan komponen, ya, penamaan komponen-komponen dari elemen persamaan akutansi. Contohnya, ya, pada elemen aset itu terdiri dari akun kas, akun piutang usaha, akun bahan habis pakai, akun mesin, akun gedung, ya, misalkan, akun persediaan, dan sebagainya. Jadi, di dalam elemen itu terdapat akun, gitu, sehingga masing-masing elemen itu juga memiliki akun-akun, dan jumlahnya tidak terbatas, ya, artinya tergantung dari masing-masing perusahaan. Ya, kemudian, laporan keuangan yang berorientasi akun, ya, sangat penting karena menjadikan para pengguna akutansi mendapatkan informasi keuangan yang lebih detail dan meminimalkan kesalahan dalam menginterpretasikan informasi keuangan. Ya, maksudnya adalah begini, ya, kalau tadi misalnya, ya, ada transaksi perusahaan melakukan pembelian bahan habis pakai secara tunai, gitu ya. Maka, elemen yang berpengaruh adalah asetnya bertambah, ya, karena bahan habis pakai-nya nambah, gitu ya, perusahaan beli, misalnya beli peralatan kantor, peralatan kantornya nambah, di mana peralatan kantor itu adalah bagian dari aset. Tapi di sisi lain, ya, asetnya perusahaan juga berkurang, karena perusahaan harus membayar secara tunai, tadi ya, kan, transaksinya tunai berarti ada kas yang keluar. Nah, kas itu sendiri kan juga bagian dari aset, ya. Kalau kita mencatatnya menggunakan elemen, ya, maka kita tidak tahu, ya, khususnya itu di elemen yang mana, ya, karena kita hanya tahu elemennya bertambah dan berkurang. Tapi kalau kita mencatatnya pakai akun, kita jadi tahu, ya, oh, beli perlengkapan kantor secara tunai, ya, asetnya bertambah, ya, pada akun perlengkapan kantor, kemudian asetnya juga berkurang pada akun kas, gitu, karena tadi transaksinya secara tunai. Ya, sehingga pengguna, ya, user tadi, ya, user laporan keuangan itu, pengguna laporan keuangan itu bisa memperoleh informasi yang lebih detail, ya, terkait akun apa yang terpengaruh atau akun apa yang berubah, ya, dari transaksi yang terjadi di perusahaan. Oke, nah, dari slide berikut ini saya ingin menunjukkan bahwa akun itu merupakan bagian dari elemen, gitu, ya, akun merupakan bagian dari elemen, gitu. Contohnya misalnya di sini di atas ada elemen aset, nah, elemen aset ini memiliki banyak akun, ya, yang jumlahnya tidak terbatas, artinya tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Walaupun pasti ada akun-akun yang selalu muncul, ya, hampir di semua perusahaan, ya, misalnya kas, kan, pasti kalau kas, hampir semua perusahaan punya kas, gitu, sehingga pasti akan punya akun kas, gitu. Atau perusahaan punya akun bahan habis pakai, karena biasanya perusahaan melakukan pembelian bahan habis pakai, gitu, ya. Atau misalnya dari sisi elemen biaya, gitu, ya, elemen biaya punya akun salah satunya adalah biaya, akun biaya gaji, ya, karena perusahaan itu akan membayar gaji karyawan, maka hampir semua perusahaan itu memiliki akun biaya gaji, gitu, ya. Jadi, jumlah, ya, atau banyaknya akun di masing-masing perusahaan itu tergantung dari bagaimana perusahaan merincikan, ya, transaksi yang ada di perusahaan mereka, gitu, ya. Jadi, akun, sekali lagi, akun itu merupakan bagian dari elemen, ya, tadi kalau tadi kita kenal ada elemen aset, biaya, ya, pendistribusian ekuitas, hutang, pendapatan, ya, ekuitas itu sendiri, ya, itu masing-masing punya akun. Baik, di slide ini, ini juga merupakan slide atau materi yang saya ambil dari modul juga, gitu, ya, jadi mungkin teman-teman nanti bisa melihat penjelasan detailnya di modul, gitu, ya, terkait dengan akun-akun yang ada di elemen persamaan akutansi, ya. Untuk yang pertama, di sini teman-teman bisa melihat akun apa saja, sih, yang biasanya muncul, ya, atau ada di elemen aset, ya, di sini yang pertama teman-teman mengetahui atau bisa melihat ada akun kas, ya, jadi hampir semua perusahaan itu pasti punya akun kas, ya, karena kan perusahaan punya kas, gitu, ya. Kemudian ada akun piutang usaha, ya, nah, akun piutang usaha ini biasanya muncul ketika perusahaan punya transaksi secara kredit, gitu, ya, misalkan saya memiliki, maaf, misalnya perusahaan, ya, itu bergerak di bidang sektor jasa, gitu, ya, Bergerak di bidang sektor jasa, gitu, ya, misalnya perusahaannya adalah aktivitas bisnisnya itu jasa perbaikan AC perusahaan, gitu, ya, jadi kita, perusahaan kita itu, kliennya adalah perusahaan-perusahaan, gitu, ya, yang meminta untuk diservis, ya, AC-AC di perusahaan mereka, gitu, ya, jadi perusahaan kita itu bergeraknya atau aktivitas bisnisnya adalah Melakukan service AC, gitu, nah, maka kalau misalnya transaksi, ya, kita dengan klien kita, ya, atau transaksinya dengan konsumen kita itu adalah berbentuk kredit, ya, mereka melakukan pembayarannya itu adalah dengan berhutang, gitu, ya, maka kita punya piutang kepada mereka, ya, kita punya piutang usaha kepada mereka, ya, Di mana perusahaan klien punya hutang kepada kita, kita punya piutang usaha kepada klien, ya, sehingga piutang usaha itu muncul ketika ada transaksi yang bersifat kredit, gitu, ya, Kemudian ada piutang, ya, kemudian ada bahan habis pakai, ya, kalau bahan habis pakai ini berarti adalah untuk mencatat transaksi, tadi ya, adanya aset, ya, yang dibeli atau dikonsumsi, ya, berkaitan dengan operasional perusahaan yang masa manfaatnya kurang dari satu periode, gitu, Jadi, biasanya yang dicatat menggunakan akun bahan habis pakai itu adalah yang aset-aset perusahaan yang masa atau umur ekonomisnya itu kurang dari satu periode, misalnya ada pena, tinta, amplop, gitu, ya, Yang biasanya cepat, ya, untuk kita melakukan pembelian kembali, ya, kertas, dan sebagainya, gitu, karena ada juga, ya, nanti aset perusahaan yang umur ekonomisnya atau masa hidup asetnya itu lebih dari satu periode, Misalnya, printer, komputer, gitu, ya, mesin, gitu, ya, itu kan lama, ya, sehingga nanti tidak dicatat di bahan habis pakai, ya, tapi dicatat di peralatan kantor, akun peralatan kantor atau biasanya perusahaan menyebutnya equipment, ya, Kalau bahan habis pakai itu biasanya disebutnya dengan supplies, gitu, ya, kemudian ada akun dibayar di muka untuk biaya asuransi, nah, ada juga di sini tanah, bangunan, dan juga merk dagang, nah, ternyata yang termasuk aset itu bukan hanya yang terlihat wujud fisiknya, ya, Tapi ada juga aset yang fisiknya itu tidak ada, ya, atau kita bisa sebut dengan intangible aset, aset tidak berwujud, contohnya apa, ya, tadi misalnya merk dagang, ya, merk dagang itu kan atau patent, ya, patent itu kan tidak ada fisiknya, ya, tapi itu merupakan asetnya perusahaan, gitu Oke, berikutnya di sini adalah akun-akun yang ada di elemen hutang atau liabilitas, ya, Yang pertama ada hutang usaha, ya, ini tadi yang seperti saya jelaskan bahwa ketika perusahaan melakukan transaksi pembelian, gitu, ya, secara kredit, ya, maka akan muncul hutang, ya, kalau kita, perusahaan kita itu beli, ya, belinya secara kredit, maka akan muncul hutang Kalau tadi, ya, perusahaan melakukan penjualan, ya, atau memberikan teradatnya transaksi, ya, ke klien secara kredit, maka perusahaan akan punya piutang, ya, punya piutang, gitu, itu disebut dengan, dicatat dengan hutang usaha Kemudian ada hutang wesel, ya, hutang wesel itu merupakan transaksi, ya, yang berasal dari transaksi pembelian kredit dan dituangkan dalam surat pernyataan hutang secara tertulis Ya, kemudian ada hutang pajak, ada juga diterima di muka, ya, pendapatan sewa Nah, maksudnya apa? Kenapa di sini tidak ada kata hutangnya, tapi masuk ke dalam elemen hutang Untuk akun, ya, pendapatan sewa diterima di muka ini logikanya seperti ini Jadi, misalkan saya, ya, punya ruko, gitu, ya, saya punya ruko, menganggur, gitu, ya, kemudian Saya mau sewakan kepada orang, gitu, ya, saya mau sewakan kepada orang, gitu, ya, kemudian orang tersebut membayar biaya sewa itu untuk satu tahun ke depan Ya, jadi Si penyewa ini, gitu, ya, dia berencana untuk menyewa ruko kita, tapi dia langsung dibayar di muka di awal itu untuk satu tahun ke depan Padahal bisa jadi dia belum menempati ruko itu atau dia baru menempati selama satu bulan Ya, tapi dia sudah bayarnya untuk satu tahun ke depan Ya, maka di sini kita sudah menerima hak kita, ya, sebagai orang yang menyewakan Tadi kita sudah menerima hak kita, tapi kewajiban kita belum dilaksanakan, gitu, ya Artinya tadi, ya, ada Hak-hak si penyewa yang belum dipakai, gitu, sehingga Akun pendapatan sewa diterima di muka ini masuk ke dalam kelompok liabilitas, gitu, ya Kemudian ada hutang obligasi dan hutang hipotek Oke, baik Untuk akun pada elemen modal atau ekuitas itu biasanya kita sematkan nama si pemilik modalnya, gitu, ya Atau nama orang yang setor modal ke perusahaan, gitu, karena bisa jadi di dalam perusahaan itu Yang invest, ya, atau yang menanamkan modal, ya, atau yang setor modal ke perusahaan itu bisa lebih dari satu orang Ya, sehingga di situ disematkan namanya, gitu, ya Misalnya modal dari Ibu Amalia, modal Tuan Ilyasa, gitu, ya Jadi, menunjukkan si pemilik perusahaannya, gitu, ya Nah, berikutnya Ini adalah akun-akun yang ada di elemen biaya, gitu, ya Jadi, kita bisa melihat tadi, ya, bahwa yang disebut dengan biaya itu mencerminkan penggunaan dana, gitu, ya Yang berkaitan dengan kegiatan operasional, ya, atau non-operasional, atau rutin dan kegiatan non-rutinnya perusahaan, ya Salah satunya, ya, yang biasa muncul itu adalah terkait dengan biaya gaji, ya, Karena kan perusahaan mempekerjakan karyawan dan kemudian harus membayarnya atau memberikan upah Sehingga akan ada biaya yang harus kita keluarkan untuk gaji, gitu, ya Kemudian ada biaya utilitas Biaya utilitas ini berkaitan dengan pengeluaran untuk biaya listrik, air, telpon, gitu Jadi, itu masuknya ke dalam kategori utility atau utilitas, gitu Akunnya adalah biaya utilitas, ya, kemudian ada biaya penyusutan, ya, untuk aset tetap, ya, jika kita, perusahaan itu memiliki aset tetap, ya, misalnya perusahaan punya mesin Perusahaan punya komputer, ya, kemudian setiap tahun karena sering dipakai, maka nilainya setiap tahun akan turun, ya, tidak akan sama dengan pertama kali perusahaan membeli komputer tersebut Ya, maka ada nilai yang disusutkan, ya, maka di situ dicatat pada akun biaya penyusutan, ya, kemudian ada biaya asuransi Dan juga di sini teman-teman bisa melihat bahwa yang termasuk ya biaya non-operasional, gitu, ya, atau yang tidak rutin Yang bisa saja terjadi di perusahaan itu salah satunya adalah terkait dengan kerugian atau loss, gitu Jadi, kalau yang biaya yang rutin atau operasional itu kan berarti setiap kali perusahaan beroperasi, gitu, ya, maka biaya-biaya tersebut akan selalu ada Ya, perusahaan berproduksi, maka ya akan muncul biaya gaji, biaya utilitas, biaya penyusutan, biaya asuransi itu kan selalu rutin ada Tapi kalau yang biaya non-operasional artinya tidak selalu muncul, gitu, ya, karena tadi, ya, tidak rutin, tidak berkaitan dengan bisnis operasinya perusahaan Contohnya apa? Misalnya kerugian jual aset tetap, ya, jadi kalau tadi saya mencontohkan ada keuntungan dari jual aset tetap, kalau ini kerugian Jadi, perusahaan punya aset, ya, kemudian asetnya dijual, tapi jualnya jual rugi, gitu, ya, harganya lebih rendah, gitu, jual rugi Sehingga kerugian tersebut merupakan biaya, tapi diakui sebagai biaya non-operasional, gitu, ya Oke, berikutnya di sini kita bisa melihat akun-akun yang ada di elemen pendapatan, yaitu Jadi, kalau tadi kan pendapatan menjerminkan sumber pemerolehan dana dari kegiatan operasional dan non-operasionalnya juga, gitu, ya Sama seperti biaya, gitu, kalau ini dari pendapatannya, baik yang rutin maupun yang tidak rutin Kalau yang rutin atau operasional, ya, berarti dari pendapatan usahanya, gitu, misalkan perusahaan aktivitasnya, sektornya adalah sektor jasa, ya, atau sektornya sektor dagang Dia jual barang, maka pendapatan itu bersumber dari pendapatan penjualan, ya, atau pendapatan usaha Ya, kemudian ada pendapatan sewa gudang, gitu, ya, atau penjualan kalau dia perusahaan dagang, ya, atau juga misalnya yang berasal dari kegiatan yang bersifat non-operasional atau tidak rutin, gitu, ya Jadi, misalnya ada keuntungan jual aset tetap, gitu, nah ini contohnya kalau untuk pendapatan adalah kita mendapatkan untung dari jual aset tetap Tapi kan tidak setiap hari perusahaan jual aset, gitu, ya, sehingga ini masuknya adalah ke pendapatan non-operasional atau kita sebut dengan other revenue, gitu Oke, selanjutnya di sini kita melihat ada istilah-istilah juga, ya, ada terms, gitu, ya, istilah yang berkaitan dengan akun, gitu, ya, bahwa ternyata akun itu dikelompokkan lagi, ada pengelompokannya lagi, gitu, ya Ada yang namanya akun temporary atau akun sementara dan akun permanent atau permanent account, gitu, dimana yang disebut dengan temporary account itu adalah akun yang keberadaannya itu adalah sifatnya sementara, ya, yang dia hanya ada di periode berjalan, ya, dan akan ditutup atau dihapus Ketika menyusun laporan keuangan, karena saldo-saldo pada akun temporary ini atau saldo-saldo pada akun sementara ini, itu tidak bisa dibawa ke periode berikutnya, gitu, sehingga di periode berjalan, ya, ketika ada saldo pada akun temporary itu harus dihapus, ya, sebelum menyusun laporan, ketika menyusun laporan keuangan, maaf, ya, Sedangkan untuk permanent account itu adalah kebalikannya, ya, kalau permanent account itu sifatnya permanent, ya, sehingga kalau dia akunnya masih punya saldo atau sisa, gitu, ya, maka sisanya ini atau saldonya ini bisa dibawa ke periode berikutnya sebagai saldo awal, ya, sehingga untuk permanent account itu tidak dihapus, ya, Contohnya apa? Kalau temporary account, ya, ada akun-akun pendapatan, akun beban, akun dividen, akun ikhtisar, laba rugi Ya, jadi misalnya di periode berjalan, ya, akun beban gaji atau akun biaya gaji itu masih punya saldo Nah, maka pada periode tersebut, ya, itu nanti harus ditutup atau dihapus, ya, karena nanti saldonya itu tidak bisa dibawa ke periode berikutnya, ya, Sedangkan kalau saldo pada akun permanent, ya, misalnya akun kas, ya, masih punya sisa saldo pada periode berjalan, itu akan menjadi dibawa ke periode berikutnya dan menjadi saldo awal bagi akun kas di periode selanjutnya, gitu. Oke, berikutnya di sini adalah ada ternyata akun juga dikelompokkan menjadi akun kontra real, ya, atau akun kontra permanen dan akun kontra nominal atau akun kontra sementara, ya, jadi ternyata akun itu ada yang masuk kelompok akun kontra, ya, nah, apa itu akun kontra? Nah, akun kontra merupakan akun pengurang, ya, dari suatu akun lain, dan penyajiannya ditempatkan persis di bawah akun yang dikurangi, gitu ya. Nah, ada dua kelompok tadi, ya, akun kontra real itu berarti adalah akun kontra dari akun permanen, gitu ya, tadi kan di slide sebelumnya sudah dijelaskan tentang akun permanen dan akun sementara, gitu. Nah, contohnya adalah akun kontra real ini adalah akun akumulasi penyusutan, ya, akun akumulasi penyusutan aset tetap, ya, di mana ini akan mengurangi nilai dari aset tetap itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah akun kontra nominal itu merupakan akun kontra, ya, dari akun sementara, ya, tadi kan ada temporary account, ya. Nah, contoh dari akun ini adalah misalnya ada potongan penjualan, gitu ya, di mana potongan penjualan ini akan mengurangi akun sementara, yaitu adalah akun penjualan, gitu. Ya, jadi dia akun kontra ini sifatnya adalah mengurangi akun lain, gitu, dan penyajiannya ada di bawah persis akun yang dikurangi tersebut, gitu. Baik, pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kita mulai untuk mengaplikasikan mencatat transaksi berbasis akun, ya. Kalau sebelumnya tadi kita sudah belajar bagaimana mencatat, ya, transaksi berbasis elemen, ya, sekarang kita mencatat transaksi berbasis akun, gitu. Jadi nanti kita mencatatnya atau menjurnalnya sudah pakai akun, bukan pakai elemen lagi, gitu ya. Kita lihat nanti ilustrasinya seperti apa. Oke, di sini untuk ilustrasi yang pertama kita lihat ada transaksi, gitu ya, di tanggal 1 Januari, Tuan Fajar menyerahkan uang sebesar 10 juta sebagai setoran modal usaha ke perusahaan jasa Ariatur, gitu ya. Kemudian pertanyaannya, kira-kira entitas apa saja yang terlibat? Nah, kalau dari transaksi tersebut kita bisa lihat bahwa, ya, transaksi tersebut melibatkan perusahaan dan pemilik modalnya, yaitu adalah Tuan Fajar. Kemudian akun-akun apa saja yang berubah, ya, termasuk elemen apa, ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan di sini ada transaksi penyerahan uang cash sebagai setoran modal, ya, maka akun yang berubah adalah akun cash, ya. Kasnya bertambah karena tadi ada setoran cash, gitu ya, menyerahkan uang, ya, cashnya bertambah di mana cash itu adalah bagian dari elemen aset, ya, dan kemudian modal perusahaannya juga bertambah karena terjadi setoran modal oleh Tuan Fajar, ya, sehingga elemen modal atau ekuitas juga bertambah. Nah, kalau pertanyaan ketiga, bagaimana sifat perubahannya tadi sudah dijelaskan, ya, cashnya bertambah dan modalnya bertambah sebesar 10 juta. Oke, kemudian untuk ilustrasi yang kedua adalah pada tanggal 9 Januari perusahaan membeli bahan habis pakai, ya, sebesar 1 juta secara tunai, gitu. Ya, maka kalau ditanya terkait identitas apa saja yang terlibat berarti adalah perusahaan dan rekanan. Rekanan yang dimaksud di sini berarti adalah penjualnya, gitu ya, suppliernya, gitu ya, penjualnya. Dia belinya ya dari mana, dari perusahaan apa, gitu ya, lawan transaksinya. Kemudian, akun apa saja yang berubah? Nah, kita lihat di sini transaksinya perusahaan beli bahan habis pakai. Artinya, ketika melakukan pembelian, maka bahan habis pakai perusahaan bertambah. Di mana bahan habis pakai itu adalah bagian dari elemen aset, ya, berarti asetnya bertambah pada akun bahan habis pakai. Ya, kemudian, karena belinya secara cash atau tunai, maka kasnya berkurang. Kas itu adalah bagian dari aset, gitu. Ya, asetnya bertambah pada, jadi dalam satu transaksi, ada aset yang bertambah pada akun bahan habis pakai, dan asetnya juga berkurang pada akun kas sebesar 1 juta. Oke, nah, berikutnya adalah kalau tadi transaksinya secara tunai, maka di ilustrasi yang berikut menunjukkan ada transaksi pembelian peralatan kantor, ya, senilai 4 juta secara kredit. Ya, tadi belinya tunai, sekarang belinya kredit. Nah, entitas apa saja yang terlibat? Nah, kalau ini berarti entitasnya adalah, ya, antara perusahaan, ya, dan lawan transaksinya, rekanannya, gitu ya. Kemudian, akun dan elemen apa saja yang terpengaruh, gitu ya. Beli peralatan kantor, ya, kalau beli peralatan kantor, maka peralatan kantor perusahaan akan bertambah, ya. Jadi, peralatan kantor itu bagian dari aset, asetnya nambah pada akun peralatan kantor, ya. Kemudian, karena transaksinya kredit, ya, maka muncul hutang. Ya, berarti kita punya hutang, ya, hutang usaha, ya. Nah, hutang usaha itu bagian dari elemen hutang atau liabilitas, ya. Maka, hutangnya nambah, gitu. Pada akun hutang usaha sebesar 4 juta. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk materi persamaan dasar akutansi, ya, awal, gitu ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga bisa menjelaskan terkait dengan materi ini, gitu ya. Nanti, setelah ini, kita akan lanjut ke materi berikutnya terkait dengan debit dan kredit, gitu ya. Karena nanti kita akan mencatat transaksi itu, ya, ditempatkan di sisi debit atau di sisi kredit. Nah, nanti silakan disimak untuk penjelasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.